Kesibukan seperti inilah yang terlihat sehari setelah ujian nasional tingkat SMA senderajat berakhir. 90 orang petugas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Negeri Jakarta memeriksa 600 ribu lebih lembar jawaban UN tingkat SMA. Proses pemirsaan lembar jawaban menjadi data digital ini dimulai dari pemeriksaan amplop lembar jawaban, kemudian LJK disekan menggunakan optical map RIDAR OIMR. Hasil pemirsaan LJK berupa data digital ini kemudian dikirim ke pushbanding untuk menjalani proses pemeriksaan dan penilaian. Yang pemirsa seperti inilah proses pemirsaan data dari lembar jawaban berupa digital. Jadi setelah lembar jawaban itu dikeluarkan dari amplop kosong, kemudian lembar jawaban ini disekan di komputer ini ya Pak ya. Nanti kalau memang ada data yang nggak bisa kebaca, nah baru dilihat. Seperti tadi itu ada dua lembar jawaban yang kualitasnya buruk. Tak bisa dipengkiri, buruknya kualitas kertas LJK yang sangat tipis, kini malah menghambat proses scanning atau pemindaian. Petugas pun mengupayakan berbagai cara agar LJK terbaca mesin pemindai, salah satunya dengan memotong kertas yang buruk. Nah untuk menghindari siswa yang dirugikan karena kualitas lembar jawaban ini jelek. Nah makanya kita usahain biar kita itu, hingga dia kita rapiin gitu, biar jawabannya itu bisa masuk semua gitu. Sesuai dengan mereka yang isi gitu. Koordinator penyelenggara ujian nasional tahun 2013 pun tak menampik realita buruknya kualitas kertas lembar jawaban UNAS tahun ini. Memang kualitas kertas LJU-nya dibanding tahun-tahun sebelumnya memang ini agak rendah, jadi lebih tipis yang jelas. Jadi itu bisa jadi menyulitkan siswa. Dari pemindaian juga relatif sulit karena kalau yang dulu tebal sehingga begitu di-scan pakai UMR itu langsung gini, nah ini kadang-kadang suka ngajar juga. Kesulitan yang sama juga dihadapi panitia penilai UNAS 2013 di Yogyakarta. 21 unit komputer yang digunakan tidak mampu mempercepat kerja panitia karena kualitas kerja lembar jawaban yang sangat buruk, sehingga proses koreksi harus dilakukan perlahan dan hati-hati. LJK UNAS tahun ini menggunakan kertas berukuran 80 gram, jauh lebih tipis dibandingkan LJK UNAS tahun lalu. Hajatan ujian nasional kali ini mendapat banyak serotan karena berjalan sangat kacau. Padahal anggaran yang digunakan terbilang sangat besar, mencapai 600 miliar rupiah. Buntut dari karut-marut UNAS tahun ini berimbas pada siswa yang ketakutan tidak lulus. Termasuk seribu lebih siswa peserta UNAS di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang terpaksa menggunakan LJK hasil fotokopi karena soal dan LJK asli tak kunjung datang. Total kebutuhan 705 amplop soal dan 14.100 LJK harus didapatkan dengan cara penggandaan. Selanjutnya, para siswa harus menyalin ulang semua jawaban UNAS dan LJK asli secara manual. Proses inilah yang rawan kesalahan sehingga memperbesar kemungkinan tidak lulus. Tim Liputan, Trans7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.